Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang 3 alasan kekurangan iPhone 12 mini yang wajib kalian perhatikan sebelum kalian tertarik beli iPhone 12 mini ini dimana iPhone 12 mini, iPhone 13 mini cukup kurang diminati pada saat awal-awal rilisnya tetapi sekarang harganya reasonable dan mungkin bagi kalian ini harga iPhone 12 mini sangat worth it buat kalian ambil tetapi sebelum kalian beli iPhone 12 mini ini, wajib kalian perhatikan untuk 3 hal berikut ini yang tentunya wajib kalian perhatikan sebelum kalian memang mau benar-benar beli iPhone 12 mini ini dimana iPhone 12 mini adalah seri iPhone 12 series yang dirilis di tahun 2020 dimana iPhone 12 mini ini tentunya membawa spek yang hampir sama persis dengan iPhone 12 cuma beda di ukuran dan juga beberapa hal saja, tetapi overall secara keseluruhan iPhone 12 mini dengan iPhone 12 hampir sama persis ya dan kita bahas mulai dari alasan yang pertama adalah dari layarnya dimana iPhone 12 mini ini memang secara kualitas layar ini sama persis dengan kualitas layar pada iPhone 12 ataupun iPhone 13 dimana sudah menggunakan layar tipe Superatina HDR oleh Dolby Vision dengan 1200 nits yang tentunya cukup nyaman dan enak kalau kita gunakan di luar ruangan yang kondisi cahayanya cukup terik cuman bedanya untuk iPhone 12 mini ini punya ukuran yang lebih kecil meskipun dengan resolusi yang terbilang hampir serupa yakni resolusi Full HD Plus pada iPhone 12 mini ini mirip dengan iPhone 13 ataupun iPhone 14 atau bahkan iPhone 15 sekalipun ukurannya yakni 5,4 inch dan tentunya ini terbilang lebih kecil dibandingkan iPhone X ataupun iPhone XS ataupun iPhone 11 Pro yang punya ukuran 5,8 inch dan tentunya kalau kalian perhatikan iPhone 12 mini ini hanya punya ukuran layar 5,4 inch jadi ukurannya terbilang kecil juga karena ukuran layarnya juga kecil jadi pastinya ukurannya juga kecil karena memang sudah tidak ada tombol di bagian bawah atau tidak ada jidat dan juga dagu pada iPhone 12 mini ini jadi untuk ukuran dan juga layar ini preferensi masing-masing ya kalau bagi sebagian orang yang terbiasa pakai iPhone ukuran kecil pastinya enak dan nyaman banget pakai iPhone ukuran 5,4 inch layaknya iPhone 12 mini ini saya sendiri menggunakan iPhone ini sangat nyaman untuk telpon untuk lama-lama telpon juga enak untuk mode satu tangan sangat nyaman sekali menggunakan iPhone 12 mini ini tapi bagi sebagian orang mungkin akan merasa canggung karena sudah terbiasa menggunakan HP ukuran gede karena memang kalau kalian migrasi dari HP Android yang ukurannya gede-gede pindah ke HP iPhone ukuran 12 mini tentunya akan sangat canggung sekali apalagi kalau kalian jarinya jempol semua atau gede-gede tentunya kurang rekomen buat beli iPhone 12 mini ini kemudian untuk hal yang kedua atau alasan yang kedua adalah dari sisi baterainya iPhone 12 mini ini punya baterai berkapasitas 2227 mAh yang terbilang lebih kecil lagi dibandingkan baterai iPhone 13 mini dimana untuk iPhone 13 mini punya ukuran baterai yang terbilang lebih besar dibandingkan iPhone 12 mini ini padahal untuk ukurannya hampir terbilang sama yakni 5,4 inch dan untuk baterai iPhone 13 mini ini berkapasitas 2438 mAh yang tentunya lebih besar 150-200 mAh dibandingkan iPhone 12 mini ini cuman untuk iPhone 12 mini ini untuk baterainya masih bisa kalian upgrade sendiri menggunakan baterai aftermarket saya sendiri sudah mengupgrade baterai iPhone 12 mini ini karena memang saya rasa untuk baterai bawaannya terbilang cukup kecil ya jadi saya upgrade dengan baterai berkapasitas 2500 mAh untuk baterai originalnya disini berkapasitas 2227 mAh seperti ini baterainya kemudian sudah pernah saya ganti juga dengan baterai pihak ketiga yang punya kapasitas 2400 mAh dan sekarang pada saat video ini dibuat yang dipakai disini juga merek lain yang punya kapasitas baterai diatas 2500 mAh yang saya rasa cukup irit dibandingkan baterai bawaan dari iPhone 12 mini ini jadi iPhone 12 mini ini kurang cocok buat kalian yang memang suka beraktifitas cukup banyak menggunakan iPhone-nya untuk kalian yang memang suka atau lebih sering menggunakan iPhone saya lebih rekomendasikan iPhone seri Plus ataupun iPhone seri Pro Max ataupun yang seri base model juga cukup terbilang irit jadi karena memang ukurannya kecil pastinya baterai yang bisa ditanamkan pada iPhone 12 mini juga terbilang kecil kemudian untuk alasan yang terakhir adalah iPhone 12 mini ini kebanyakan adalah untuk secondnya itu adalah X International karena memang untuk iPhone 12 mini ini untuk garansi resmi Indonesia kurang cukup diminati oleh sebagian orang pada saat awal-awal rilis jadi untuk di pasaran kebanyakan untuk iPhone 12 mini yang bisa kalian temukan adalah iPhone 12 mini X International yang tentunya kalian wajib hati-hati juga kalau memang pengen beli iPhone 12 mini ini di harga 4-5 juta rupiah untuk X Garansi International dimana kalian wajib memperhatikan e-mail dari iPhone tersebut karena masih cukup rawan terkena blokir e-mail perhatikan kalau memang sudah didaftarkan di Beacukai minta faktor pembayaran pajak dan pendaftaran e-mail juga supaya kalian aman dan jelas bahwasannya iPhone kalian akan aman selamanya untuk e-mailnya dan tetap bisa menggunakan jaringan all operator di Indonesia oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang 3 alasan tadi jadi wajib kalian perhatikan sebelum kalian beli iPhone seri mini layaknya iPhone 12 mini mulai dari layar dan juga ukurannya yang terbilang ini wajib kalian perhatikan apalagi kalau kalian memang tidak suka iPhone ukuran kecil dan juga baterainya yang pastinya tidak terlalu besar karena memang ukurannya kecil dan juga kebanyakan di pasaran yang dijual untuk iPhone 12 mini second itu adalah iPhone X International karena iPhone 12 mini ini cukup susah untuk cari kondisi barunya untuk tahun 2024 ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih